Kalau kita lihat data atau laporan dari Komisi Judisial, itu memang banyak hakim yang dilaporkan ya, melakukan pelanggaran ya, pelanggaran kode etik, membuat putusan-putusan yang tidak proporsional, ya kan? Tapi kalau kita ingin melihat sisi peradilan, Mas, kita harus lihat yang paling tinggi, karena itu standar yang terbaik. Peradilan itu kalau bagian atasnya baik, ke bawahnya baik, Mas. Contohnya Mahkamah Agung. Kalau Mahkamah Agung itu bagus, itu akan mudah pengawasan, karena mereka mengawasi hakim tinggi. Hakim tinggi kan mengawasi hakim pengiliran negeri. Tapi kalau yang di atasnya bermasalah, nah bagaimana mengawasi yang di bawah? Ya kan, Mas? Jadi kalau membangun dari bawah, membersihkan dari atas, Mas. Kalian itu, ya betul ya, kalau membangun dari bawah, maksud saya, sistem seleksi hakim harus kita perbaiki, dan kita memang punya, ini Mas, punya, saya juga punya riset, Mas, membandingkan dengan sistem seleksi hakim yang di negara lain. Memang sistem seleksi hakim kita harus kita terus perbaiki, biar kemudian hakim-hakim kita semakin berkualitas. Contoh, kita itu terlalu cepat, Mas, mengangkat orang jadi hakim. Dibandingkan Jepang. Proses tahapan seleksi hakim Jepang itu panjang, Mas. Bahkan kalau saya hitung, paling cepat mereka umur 35 baru dia akan jadi hakim. Karena mereka lulus dari Fatah Sukup, ya, kemudian mereka ikut tes, kalau lulus ikut training, training itu setingkat S2, levelnya setingkat S2, Master. Setelah itu dia ikut pengabdian, setelah itu dia ikut tes lagi, kalau lolos, dia baru diangkat menjadi asisten hakim, belum jadi hakim. Dan itu selama 10 tahun. Saya hitung umurnya dari orang lulus S1, terus itu baru umur 35 dia diangkat jadi hakim. 10 tahun jadi asisten hakim. Artinya yang betul-betul diangkat jadi hakim orang-orang yang sudah matang, ya, nggak? Matang secara ilmu pengetahuan, pengalaman, karakter. Apa rahasianya? Dengan cara proses yang panjang itu, hakim, calon hakim ini bisa dievaluasi. Ya? Bisa dikat, ya, ini nggak layak, nggak disiplin, tidak teliti, ya, kan? Kalau kita kan lebih cepat, Mas. Kita tuh sekarang sudah ada perbaikan juga dibanding dulu sebenarnya, tapi masih lebih mudah dibandingkan yang ada. Ya, kita kayaknya jadi magang itu cuma berapa tahun itu, ya. Dan itu pun S1, kan? Kalau sana sudah S2 levelnya. Jadi memang dari bawah, Mas, harus ada semacam, saya menyebutnya, penyusinan ulang konsep seleksi hakim. Ya? Dan kita bisa banyak belajar dari negara-negara lain. Oke? Tapi, yang di atas, nah, kuncinya, yang di atas, Mas. Karena dia yang menguasai. Ya? Terutama Mahkamah Agung, ya, Mas. Kalau Mahkamah Agung punya masalah, Mas, wah, itu kebawah bisa berpengaruh, Mas. Tapi kalau Mahkamah Agung punya konsep komitmen untuk membangun lembaga peradilan yang agung, katanya, kan? Melahirkan peradilan yang agung, kan? Ya? Saya diundang oleh Mahkamah Agung, ada usaha untuk itu, untuk memperketat pengawasan, macam, udah usaha bagus. Itu artinya, kalau Mahkamah Agungnya bagus, kan ada usaha dari atas ke bawah. Jadi, harus ada, dari bawah itu ada postreksi yang bagus, dari atas ada pengawasan yang bagus. Kalau ini jalan, nah, masalahnya sekarang, MK itu siapa yang ngawasi? Ya, ya, sekarang, pengawasan masyarakat yang bekerja, ya. Ya, kemarin sidang itu kan juga terjadi karena masyarakat berani melapor. Jadi, ini ada juga hubungan dengan civil society dari masyarakat, gitu. Ya, kan? Kalau Mahkamah Agung, kan, sudah ada laporannya melalui KY, ya. Jadi, ini memang kita ini, negara demokrasi yang kemarin katanya new emerging demokrasi, negara demokrasi yang baru tumbuh. Sebetulnya, diharapkan setelah 20 tahun reformasi, demokrasi kita itu akan semakin matang, kuat, tidak rapuh, tidak fragile lagi, ya. Dan itu ditunjukkan dengan semakin kuatnya lembaga peradilan. Tetapi, yang terjadi, tidak seperti yang kita harapkan. Ya. Yang terjadi, tidak seperti yang kita harapkan. Saya, termasuk orang dari awal, sangat mensupport Mahkamah Konstitusi. Saya mengajar mata kuliah tentang hukum acara Mahkamah Konstitusi. Saya bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi. Kita bangga dengan MK. Tapi, kalau perlaku hakim MK begini, kita kehilangan kebanggaan. Ya. Kehilangan kebanggaan. kepercayaan publik itu sangat penting bagi lembaga peradilan. Kalau sekali lembaga peradilan tidak dipercaya, bahaya. Kita bisa meruntuhkan stabilitas politik. karena tidak ada lain tempat kita mengadu. Ya. Ya. Ya, kita bisa mengadu kepada Allah. Tapi di dunia kan harus ada yang konkret, yaitu pengadilan. Karena hakim adalah wakil Tuhan di atas dunia.